Intro Selanjutnya ratusan buruh yang tergabung di dua perusahaan tambang PT. AGM dan PT. TCT bersama LSM Kelopok Pemuda Peduli Lingkungan kembali mendatangi kantor DPRD Kalsel. Mereka meminta DPRD agar kedua perusahaan tersebut menempuh jalan damai untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Itu bukan wakil rakyat, tetapi pengkhianan-pengkhianan rakyat. Semangat! Ratusan buruh yang tergabung di dua perusahaan tambang PT. AGM dan PT. TCT bersama LSM Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat 21 Januari 2022. Kedatangan ratusan masa gabungan tersebut meminta kepada DPRD Provinsi maupun Gubernur Kalsel untuk mendesak PT. Antang Gunung Meratus dan PT. CTC sama-sama mengambil jalan damai. Apalagi akibat konflik yang berkepanjangan tersebut sangat berdampak terhadap 15.000 lebih karyawan tidak bekerja. Kita minta supaya perusahaan-perusahaan yang dibangkan kerja di Kalimantan Selatan jangan menjadikan rakyat Kalimantan Selatan sebagai alat untuk menyukseskan bisnis mereka. Itu yang penting. Yang kedua kita minta Gubernur Kalimantan Selatan supaya hadir lah. Beliau 90% menang di Tafin, inilah saatnya beliau turun gunung supaya persoalan di Kalimantan Selatan cepat selesai. Mungkin dua perusahaan ini gengsi untuk bertemu, harus ada mediator. Hingga kita dorong supaya Pak Gubernur atau DPRD Kalimantan Selatan memanggil. Mereka ini sudah mau berdamai, tetapi gengsinya tinggi. Dari angka 40.000 turun jadi 16.000. Ini tinggal di detik semua aja lagi. Jadi kalau mereka tidak sungguh-sungguh untuk mempekerjakan rakyat di Kalimantan Selatan lebih baik perusahaan tersebut kita bekukan. Jangan sampai perusahaan datang ke Kalimantan Selatan menyansarakan rakyat Kalimantan Selatan. Lebih jauh Aliansa mengatakan apabila PT. AGM tidak bersedia menindaklanjuti, niat baik dari PT. TCT, pihaknya akan meminta kepada DPRD Kalsel untuk mengusulkan kepada Gubernur Kalsel agar membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri USDM RI untuk membekukan izin PKP 2B PT. AGM. Sementara itu dalam aksi damai kali ini hanya ditemui Kepala Bagian Persidangan Sekretariat TPRD Kalsel, Muhammad Zaini, yang mengaku akan menampung aspirasi tersebut untuk kembali dilaporkan ke komisi yang membidanginya. Sidi melaporkan untuk Bancar TV Kepala Bagian Persidangan Sekretariat TPRD Kalsel